Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengklik lagi videonya Untuk yang baru gabung, terima kasih Selamat bergabung disini ya Di video kali ini saya akan membuat lagi Tutorial cara memotong celana ya Celana Pak Wood Nah di video kali ini Saya akan menunjukkan Cara memotong celana ya Jadi ini untuk celana anak ya Kalau disini Ini ukuran panjangnya cuma 79 cm ya Dan ini pinggirannya Saya akan gunting dulu ya Biar tidak mengalangi ya Biar lurus Kemudian cara ukurnya Kita menggunakan sentian disini 30 cm Atau 29 cm ya Ini tergantung ukuran badan Si anaknya ya Karena ini untuk celana anak Pak Wood Nah biar tidak ketinggalan dari video terbaru saya Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya Biar Nanti ada notifikasi terbarunya Jangan lupa like juga ya Terima kasih Nah dari sini Yang tadi saya pakai ciri ini Ini disini dan karena ini salah nih ada dua Jadi yang benar yang ini nih Nah yang ujungnya Saya akan menggunakan disini Pakai ciri lagi Ini 9 cm ya 30 cm dibuang 9 cm Kita disini 21 cm Perhatikan Nah ini 20 cm lagi Kemudian menggunakan penggaris Lalu kita garis pakai kapur ya Atau pulpen Tapi saya merekomendasikan Menggunakan kapur ya Biar gampang dicucinya Tidak menyebar ya Beda dengan pakai pulpen Nah setelah Seperti ini Lalu kita Gunakan penggaris Ukuran panjangnya Disini saya tidak Ditentukan itu bebas ya Maksud bebas itu Tergantung ukuran yang Sedang kita ukur Dan disini Saya menggunakan Nanti saja ya Kalau ukuran panjangnya Setelah ada Orangnya Karena tadi Saya tidak mengukur dari orangnya ya Untuk panjangnya Dan membuat Cara memotong celana ya Dengan cara membuat pola Nah disini Untuk Belakang Atau ukuran ke bawah ya itu Kesampingnya Kita bisa menggunakan Ukuran kalau anak 16 cm Untuk belakang ya Namun disini Saya masih Belum direpihkan Dan jadi Cara memotong celana Seperti ini caranya ya Harus Lengkungannya harus Panjang gitu ya Nah disini Saya akan membuang ya 1 cm Dimiringkan ya Walaupun ini nanti Untuk Masang Karet Disini Dan Setelah seperti ini Lalu kita Digunakan pola Ke yang Badan depannya Dan jika ingin Cepat ya Kalau setelah Lihat video ini Tadi pas Waktu di awalnya Tinggal langsung Dibagi dua ya Depan Dan belakang Namun disini Saya untuk Menyontohkan yang Punya kain sedikit ya Jadi bisa di Sebelah-sebelah ya Potongnya belakang dulu Terus Badan depan Badan depan nanti Nah kalau Punya Kain besar Kita bisa Menggunakan langsung Tadi dilipat ya Tinggal dibuang Di bagian sekarang Dan ini Mula dari belakang Jangan Sampai Dipaskan Dengan Keroakan Badan belakang Tadi Karena ini Untuk Badan depan Karena depan Dengan belakang itu Beda ukurannya ya Tuh Jadi setengahnya ya Setengah Setengah Keroakan Badan belakang tadi Dan ini Harus Dimiringkan ya Nah Setelah ini itu Beda ya Depan Dengan belakang Karena ini Bikin celanya Sangat Akan cepat sekali Jadi Tidak banyak yang Ditempelkan Disini Saya gunting dulu Rapihkan Nah ini Sudah depan Dan belakang Kemudian saya akan Potong Untuk Kantongnya ya Untuk kantongnya Dan ini Sangat mudah sekali Dan sekarang Kita akan Proses menjahit Nah jadi Untuk pemula Sangat Gampang sekali ya Untuk melihat Cara-cara bikin Celanya anak Yang kebetulan Mau Bikin Calana Anak Namun Masih Belum Ada Pengalaman ya Jadi bisa Disimak Seperti ini Ini kita Jahit dulu Mau Depan dulu Atau belakang dulu Boleh Namun Disini Saya akan Menggunakan Menjahit Depan dulu Untuk Kantong Disini Saya akan Menggunakan Sentian 10 cm Dari sini 10 cm Lihat Ini 10 cm Dari sini Kita Pakai sentian lagi 10 cm Dari garis Tadi ya Tuh Karena anak Kecil itu Tangannya Juga masih Kecil ya Ini untuk Kantongnya Biar tidak Harus Diobras Jahit Seperti ini Kita tinggal Dibalikin Tuh Lalu Kita Ujungnya Ini ujung nih Setelah Dibalikin Itu yang Kedepan saya Itu dipaskan ya Dan ini Saya menjahit Dari titik Ciri tadi Sampai ciri lagi Tuh Tadi yang saya Pakai ciri Pakai kapur Nah Di sini Kemudian Setelah ini Tinggal Dilipat Kedalam Dan Saya akan Jahit dulu Biar Tidak Meleset Biar Gampang ya Nah Seperti ini Saya Jahit dulu Ini yang Keatasnya juga Dijahit lagi Ya Biar Tidak Meleset Atau Menghalangi Untuk Menjahitnya Tuh Ini Sudah Pasang Saku Atau Kantong Kemudian Jahit Badan Belakang Nah Ini Badan Belakang Kita Jahit Badan Belakang Ini Biar Kuat Harusnya Dua Balik Ya Dua Kali Jahitannya Dan 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 setelah Belakang Dijahit Depan Dijahit Ini Kantong Sudah Tinggal Ditempelkan Di bagian Sini Dan Untuk Menempelkannya Harus Mengadu Jadi Yang Dijahitnya Tadi Harus Mengadu Ya Sama Sama Di Bagian Dalam Seperti Ini Yang Sebelahnya Lagi Dijahit Namun Untuk Bagian Bawahnya Selangkangan Ya Masih Belum Bisa Kita Jahit Karena Ini Belum Di Obras Nah Ini Gak Bisa Langsung Dijahit Karena Di Obras Dulu Saya Akan Obras Dulu Pinggir An Saya Saya Akan Obras Dulu Dan Ini Di Bagian Pinggang Sekalian Ini Bisa Di Bagian Di Obras Sekarang Ya Nah Jadi Sekarang Tinggal Menjahit Bagian Bawahnya Dan Untuk Panjangnya Saya Masih Belum Ditentukan Karena Belum Ada Orangnya Dan Besarnya Ini Bisa Dikecilkan Ya Yang Susah Itu Di Bagian Tadi Pas Waktu Mola Suja Suja Itu Di Bawah Selangkangan Bagian Situ Yang Jadi Kendala Kalau Mau Bikin Celana Kalau Untuk Kebawahnya Itu Sangat Tidak Terlalu Banyak Kendala Kalau Yang Molanya Seperti Tadi Yang Seperti Saya Contohkan Tadi Nah Ini Saya Akan Obras Dulu Bagian Bawahnya Ini Sudah Hampir Selesai Ini Bawahnya Untuk Kelimanya Langsung Saya Akan Obras Sekalian Ya Nah Ini Sudah Dan Saya Akan Potong Karet Untuk Potong Karet Kita Bisa Menggunakan Langsung Seadanya Seadanya Dari Sebelah Celana Ini Sebelah Kita Potong Kemudian Jahit Dulu Ujung Karetnya Seperti Ini Saya Akan Balikin Dulu Celananya Nah Namun Akan Dijahit Dulu Karetnya Ini Dijahit Dulu Karetnya Kemudian Seperti ini Saya Perlihatkan Untuk Masangnya Di bagian Ujung Jahitan Tadi Selangkangan Jahit Dulu Saya Akan Perlihatkan Biar Tidak Gakal Paham Nah Seperti Ini Yang Sebelahnya Di bagian Jahitan Lagi Dan Karetnya Dilipatkannya Harus Pas bagian Tengah Tengah Biar Sama Ke Kiri Dan Ke Kanannya Kemudian Kita Jahit Nah Kalau Setelah Seperti Ini Misalkan Sudah Pasang Karet Kita Bisa Diukurkan Di Orangnya Ya Ukuran Panjang Atau Bisa Diukur Dulu Dari Ditulis Di Buku Tadi Sebelum Dipotong Ini Sudah Selesai Pesan Celananya Namun Kayaknya Saya Ada Yang Lupa Saya Tidak Masang Baju Batik Ya Ada Batikan Sedikit Di Celananya Ini Yang Ini Panjangnya Sudah Diukurkan Ke Anaknya Namun Saya Kelupaan Ada Harus Memasang Batik Namun Saya akan Kelim Dulu Disini Kelim Dulu Nah Udah Dikelim Kelim Dulu Dua Duanya Ternyata Saya Ada Yang Kelupaan Dan Pas Waktu Mau Dipakai Dicobain Di Malam Hari Ternyata Ada Yang Ketinggalan Ternyata Batiknya Ini Saya Akan Lanjutkan Dulu Sebelum Nanti Saya Akan Pasang Batik Ukuran Panjang Apas Atau Tidak Saja Nah Ini Sudah Ini Saya Bakun Dicoba Nah Ini Batiknya Sudah Dipasang Batik Di bawahnya Sedikit Terima kasih Udah Nyimak Dari Awal Sampai Akhir